Zaman sekarang, siapa sih yang gak pernah pasang copot aplikasi di ponsel dan masuk keluar website? Seringnya kita diminta mengisi beberapa data diri, mengizinkan akses lokasi atau data di ponsel, untuk sign in dan bikin akun supaya kita bisa dapat notifikasi atau update dari aplikasi dan website. Di sisi lain, marak sekali kasus doxing dan penjualan data pribadi oleh para broker. Bahkan ada yang sampai dispam atau dihubungi pihak-pihak gak dikenal. Lalu, gimana ya cara menghapusnya? Pertama, kamu bisa menghubungi para broker terkait untuk tidak mengakses data pribadimu. Walaupun tidak semua broker mau melakukannya, tapi cara ini bisa dicoba. Kedua, kamu juga dapat mengajukan permohonan ke Google untuk menghapus datamu yang sudah tidak relevan. Misalnya, rekam jejak medis, data keuangan, identitas, bahkan konten pornografi palsu. Ketiga, menghapus akun-akun lama yang sudah tidak terpakai. Untuk melacaknya kembali, kamu bisa mengetik email nama dan data pribadi lainnya di situs pencarian. Jika menemukan data lamamu ada di akun atau web yang sudah tidak terpakai, kamu bisa menghubungi pihak pengelola untuk menghapus akun dan datamu dari web atau aplikasinya. Keempat, membersihkan jejak digital. Bisa memanfaatkan aplikasi atau layanan penghapus data pribadi seperti aplikasi Jumbo atau Delet.me. Kelima, penjagaan dengan mengurangi dan memilah data pribadi yang akan diubah ke media sosial. Kamu perlu memahami data apa saja yang ditumpulkan oleh aplikasi yang kamu gunakan, dan hindari aplikasi yang banyak meminta akses data pribadi. Kamu juga bisa memilih aplikasi yang menggunakan end-to-end encryption yang menjamin privasi pengguna. Beberapa di antaranya seperti Telegram, WhatsApp, Wire, Signal, Fiber, dan iMessage. Nah, bagi kamu inovator muda yang punya aplikasi buatan sendiri yang ramah data pribadi, yuk daftarkan diri dan submit ide inovatifmu di www.indonesia-digital-tribe.id